1. Melawan Radikal Bebas Radikal bebas yang tinggi dapat menyebabkan stres oksidatif. Kondisi ini berhubungan dengan penyakit kronis, seperti jantung dan diabetes tipe 2. Untuk melawan radikal bebas tubuh memerlukan antioksidan. Nah, daun kelor merupakan tumbuhan yang kaya akan antioksidan seperti kersetin yang mampu menurunkan tekanan darah, dan asam klorogenik yang membantu menurunkan kadar gula. 2. Mencegah Kanker Mengkonsumsi ekstrak daun kelor secara rutin dapat mencegah pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Salah satu kandungan dalam daun kelor, yaitu niazimicin. Ini merupakan senyawa bioaktif yang dapat menekan perkembangan sel kanker. Meski begitu, masih membutuhkan studi lebih lanjut terkait hasil daun kelor dengan penyakit kanker. 3. Mengandung Anti-Inflamasi Anti-inflamasi adalah zat yang dapat mengurangi peradangan atau infeksi pada tubuh. Mengkonsumsi makanan sehat yang mengandung anti-inflamasi seperti sayuran dan buah-buahan, dapat membantu melawan peradangan kronis. Daun kelor memiliki kandungan isotiosianat, yaitu zat anti-peradangan untuk membantu mengurangi peradangan pada tubuh. Tahukah kamu, anti-inflamasi baik untuk kesehatan wanita, sebab zat ini dapat mengurangi risiko terkena kanker payudara. 4. Menyehatkan Tulang Daun kelor kaya akan mineral, seperti kalsium dan fosfor. Keduanya dapat menjaga tulang tetap sehat dan kuat, serta bersifat anti-inflamasi. Ekstrak daun kelor bisa membantu mengobati penyakit tulang. Contohnya, seperti radang seni dan menunjukkan tulang yang rusak. 5. Melawan infeksi bakteri Daun kelor memiliki sifat anti-bakteri, anti-jamur, dan anti-kisoba. 6. Mila yang menjadikan daun kelor mampu melawan penyakit infeksi dari bakteri seperti salmonella, pizopis, dan ekoli. 6. Mengandung senyawa bioaktif tinggi Senyawa bioaktif termasuk vitamin, flavonoid, alkaloid, dan komponen makanan penting lainnya, dapat ditemukan dalam jumlah yang signifikan dalam ekstrak daun kelor. Senyawa ini bermanfaat dalam mengobati kondisi penyakit kronis. Contohnya, tekanan darah tinggi, diabetes, resistensi insulin, kanker, dan peradangan secara keseluruhan. 7. Sumber vitamin C Selain dari buah-buah masam, vitamin C juga terdapat dalam daun kelor. Daun kelor ternyata juga kaya akan vitamin C, asam askorbat, yang memiliki beragam khasiat. Misalnya, seperti mencegah munculnya penyakit kronis, mencegah serangan jantung, dan mempercepat penyembuhan luka. Menurut studi dari American Journal of Clinical Nutrition, orang yang memiliki kadar vitamin C yang tinggi cenderung lebih rendah terkena penyakit struk. 8. Melindungi dan menutrisi kulit dan rambut Tidak hanya daunnya ternyata biji kelor juga bermanfaat untuk kecantikan. Minyak biji kelor bermanfaat untuk melindungi rambut dari radikal bebas dan menjaga rambut tetap bersih dan sehat. Sementara itu, kandungan proteinnya dapat melindungi sel kulit dari kerusakan. Itulah manfaat dari daun kelor untuk kesehatan tubuh. Banyak sekali, bukan? Nah kabar baiknya vitamin daun kelor ternyata juga tersedia luk. Beragam manfaat daun kelor untuk kesehatan. Kelor atau dalam bahasa latin Moringa oleifera merupakan tanaman tropis yang memiliki daun kecil, dan bisa tumbuh pada lingkungan yang tidak terlalu subur. Tanaman herbal ini kaya akan nutrisi seperti vitamin A, vitamin B1, B2, C, kalsium, zat besi, magnesium, dan lain-lain. Kandungannya yang kaya akan vitamin dan mineral, membuat daun kelor memiliki segudang manfaat yang bagus untuk tubuh.